Intro Assalamualaikum Sobat Juna Beberapa pekan ini dunia khususnya Cina sangat resah dan gelisah akibat munculnya virus yang sangat ganas dan mematikan Virus ini dikenal dengan sebutan Corona Muncul pertama kali di Wuhan, salah satu kota di Cina Ratusan warga meninggal akibat terserang virus ini Sementara ribuan orang sudah terjangkit dan mengidap penyakit virus mematikan ini Siapa sih yang gak takut dan khawatir? Sebenarnya kita harus sadar ya guys Segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah atas izin dan kehendak Allah SWT Musibah ini datang sebagai bentuk peringatan kepada kita semua kalau dunia ini sudah tua guys Dan akan segera musnah dengan datangnya hari kiamat Subhanallah Nah, kalau kita mundur 4 bulan ke belakang Tepatnya Oktober 2019 lalu Dengan angkuhnya Presiden Cina, Xi Jinping Pernah berpidato dalam peringatan 70 tahun berdirinya negara Cina Dalam pidatonya itu, ia mengatakan Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan rakyat Cina dan negara Cina untuk terus maju Tapi cuma selang 3 bulan aja guys Di bulan Januari 2020 ini mereka harus menerima kenyataan pahit Dengan begitu cepatnya, virus corona menyebar ke Cina Mungkinkah ini merupakan cara Allah menegur mereka atas keangkuhannya? Tidak butuh waktu lama buat Allah menegur kesombongan mereka Meskipun mereka bilang tidak ada yang bisa hentikan kekuatan mereka Allah membuktikan kekuasaan dan kekuatannya melalui virus yang mematikan ini Wallahu alam Tapi tau gak sih guys, sebenarnya virus ini sudah dibahas dalam buku berjudul Al-Usus Walmuntalakot, karya ulama besar dari Yaman, Habib Abu Bakar Adni Al-Masyur Ulama besar ini sudah memprediksi dan berfirasat sejak lama mengenai penyakit yang akan muncul Dan belum pernah ada di zaman dahulu Beliau menyebutkan, virus corona adalah bagian dari tanda akan segera datangnya hari kiamat Sungguh telah muncul dan tersebar berita dalam waktu-waktu dekat Akan kemunculan wabah penyakit yang membahayakan seperti AIDS, flu burung, flu babi, corona dan lain sebagainya Yang termasuk dalam beberapa penyakit yang sulit untuk diobati Di mana para ilmuwan masih mencari cara pengobatan dan sebab tersebarnya penyakit-penyakit ini Di kalangan masyarakat sampai sekarang Bukankah hal yang mustahil bahwa beberapa penyakit ini sengaja dibuat oleh oknum-oknum jahat Di belahan dunia dengan tujuan politik, perekonomian atau hanya sekedar eksperimen yang tidak bertanggung jawab Nah, dalam buku itu memang menjelaskan tanda-tanda kiamat kecil Yaitu munculnya penyakit yang sebelumnya belum pernah ada guys Di antaranya AIDS, flu burung, flu babi hingga corona Yang ditulis dalam kitab tersebut, kuruna Yang dituliskan menggunakan huruf kaf ya guys Penyakit corona itu menurut beliau diawali dengan demam dulu, kemudian rasa panas Beberapa ustadz di Indonesia pun pernah membahas prediksi ulama asal Yaman ini dalam ceramahnya Salah satunya ustadz Wandi Bustami ini Dalam video ceramahnya yang berdurasi 4 menit 33 detik Ustadz Wandi mengungkap bahwa virus mematikan ini sudah diprediksi oleh ulama besar dari Yaman Yang disebutkan dalam buku Al-Usus Wal-Montalakon Padahal kitab ini ditulis puluhan tahun silam loh Dan benar-benar kejadian di zaman akhir ini Atas izin Allah, ulama ini mendapatkan hidayah dalam pemikirannya Sehingga prediksinya tidak meleset, sebahana Allah Selain ustadz Wandi Bustami, ustadz Abdul Somad juga membahas virus mematikan ini Dalam salah satu ceramahnya, beliau menjawab pertanyaan jemaah kajian tentang virus corona Yang sudah diprediksi oleh Habib Abu Bakar Adni Al-Ma'asyur Dengan gaya ceramahnya yang santai namun tetap tegas Ustadz Abdul Somad menjawab dengan mantap bahwa virus ini sudah diprediksikan pertama kalinya oleh ustadz asal Yaman Adalah ulama dari Yaman Bukunya 5-10 tahun yang lalu Al-Habib Mashhur Al-Adni Abu Bakar Mashhur Al-Adni Dia sebut di situ ada nama virus yang belum ada pada zaman sebelumnya Tulis di situ Humma Al-Corona Humma demam Demam panas Terus siapa sebenarnya Habib Abu Bakar Adni Al-Ma'asyur yang memiliki pemikiran ini? Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Ma'asyur adalah seorang ulama besar cendikiawan muslim dari Hadramaut yang mempunyai pemikiran cemerlang guys Beliau dilahirkan di kota Ahwar pada tahun 1366 Hijriah dari keluarga yang mencintai ilmu dan dakwah Sejak kecil, kedua orang tuanya memastikan beliau menghafal Al-Quran Beliau ini belajar dari para ulama yang berada di kawasan Hadramaut Seperti Ahwar, Aden, dan sekitarnya Masya Allah Sejak umur 14 tahun, beliau dilatih oleh ayahnya untuk berdakwah Beliau bercerita bahwa di usia yang cukup muda itu Sang ayah telah memerintahkan untuk membuat konsep hutbah jamaat Setelah itu dibaca di depan sang ayah sebelum akhirnya disampaikan di mimbar Selain belajar kepada para ulama Abu Bakar Al-Adni juga belajar di sekolah hingga lulus dari Universiti Aden dalam jurusan terbihani guys Kemudian beliau diminta menjadi imam, khotib, dan guru oleh ayahnya di salah sebuah masjid di kota Jeddah Dan beliau belajar kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asegaf Subhanallah, memang dari kecil sudah cinta ilmu ya guys Beliau sangat dekat dengan gurunya Hingga akhirnya beliau menjadi salah satu murid istimewa Al-Habib Abdul Qadir Asegaf Beliau membuka puluhan pondok pengajian ilmu di berbagai pelosok negeri Yaman Di samping mendirikan pusat-pusat pendidikan yang jumlahnya tidak kurang dari 83 Beliau juga menggabungkan sistem pendidikan Akademi Modern dengan sistem pendidikan tradisional Melahirkan murid-murid yang terdiri daripada para sarjana dan cendikiawan di Yaman Perhatian beliau pada karya-karya ilmiah yang sangat luar biasa menuntutnya Untuk mendirikan pusat-pusat penelitian dan kajian untuk para pelajar Masya Allah, semoga masih banyak ulama-ulama besar lain Yang memerhatikan kondisi kehidupan di dunia ini ya guys Terima kasih telah menonton!